Ekstraksi untuk nyamuk, tadi bawah zipnya bisa dibuka dulu ya, ekstraksi total RNA dengan RNA isi mini kit, jadi nanti kita pakai ini kitnya, jadi bedanya untuk nyamuk dan serum, kalau sama-sama kiagen biasanya gampangnya kalau nyamuk warna merah, kalau yang serum warnanya biru gitu. Nah ini satu orang, silahkan duduk nanti bergantian ya mbak Dewi, ayo mas Umar, mas Umar nih, tampil terdepan, ini kita 10 mbak Dewi ya, kita 10 jadi kita siapin dulu 10 cuknya, terus kita coding dulu. Kalau nyamuk kita bisa kerjakan di bench, karena kalau di salah tiga dari hasil assessment kan, kalau dengi itu kan faktor pendisi, jadi dia harus menggigit gitu, kalau nyamuk kan tidak menggigit, jadi kita bisa gunakan di bench gitu, kalau misalnya BSC nya digunakan, 1, 2, 3. Jadi nanti kita akan ngerjain nyamuk sama ngerjain jendik, kalau KLB biasanya kita karena butuh cepat, misalnya kita coba riring dalam waktu 5 hari, kalau ternyata dia banyak yang masih jendik, yaudah kita jendiknya kita uji, cuma sebisa mungkin sih kita nyamukkan dulu, karena titer RNA-nya akan lebih banyak kalau kita dapetnya di nyamuk seperti itu, 8 aja, 2 kontrol negatif ya mas. Kalau ini paling, kalau udah biasa, kalau cuma 10, paling 1 jam selesai pak, cuma kalau sambil becer kita pelan-pelan aja. Kamin, konsol negatif. Yang sudah kita matikan. Sudah mati pak? Nah ini, kan untuk satu ekstraksi biasanya sekitar 30 miligram. 30 miligram itu kalau kita lakukan, ini kayaknya beda deh mas nyamuknya. Kalau kita lakukan penimbangan itu sekitar 5 nyamuk gitu. Jadi kita ambil 5-5, dimasukin di masing-masing. Sama jendiknya juga pak. Kalau yang jendik, kita bisa 10 mbak. Jadi kan karena beratnya, bisa pakai pinset kecil di sana, atau nggak pakai sendokan gitu. Kita langsung, cuman kalau kita, kita kadang-kadang kita ngambil di kandang, atau kan kadang-kadang banyak debunya. Nah itu kita cuci dulu pakai etanol. Pinset. 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 Gapakah. Apa ada, itu nggak sih, yang cutian, cutian itu apa sih? Atau Pak Acap yang... Oh, ya. Sair? Hati-hati. Iya, ya. Ini kan yang nukleasa free water, kalau air di sini kan nanti ada kotak. Bapak aja mbak, minta tolong, silah tolong turunin sen. Tergantung jendiknya instar berapa. Oke, udah selesai. Kita ke tahap selanjutnya, yaitu lisis. Nah ini, pipet biasanya nggak boleh diletakkan. Bawah. Cuma ada satu stand-nya. Iya, nggak apa-apa. Kita bisa kasih di sini, atau nggak di atas reagen gitu. Nah ini, kita coba sambil baca. Kita tambahkan, kita bikin dulu nih buffer LLT sama beta-mercaptoetanol. Nah ini udah dibikinkan. Udah dibikinkan, jadi RLT, RLT itu ada di sini sama beta-mercaptoetanol. Beta-mercaptoetanol itu fungsinya buat dia ngelisisin, buat bantu lisis karena dia jahit. Ya, yang baunya kayak petik. Kalau nggak pakai beta-mercaptoetanol, bisa pakai DTO-tretol. Mana aja yang gampang belinya. Yang available gitu. Terus kita tambahkan nih 600 microlip buffer LLT yang udah dicampur. Jadi ini mas, kita tambahkan 600. 600, ke semuanya, termasuk kontrol negatif. Jadi kontrol negatif kita perlakukan sama, hanya saja kita tidak isi apa-apa. Terus habis itu kita grinding. Kalau memungkinkan nih, bisa beli mini bit-biter. Jadi kita baju dulu. 600. Buat itu, buat sekreviews nanti. Sini aja, Pak. Fortek? Iya, boleh. Sini aja, Pak. Duduk, Pak. Dia hancurin gitu. Ya, dia hancurin. Nggak punya yang itu ya, Mas. Nrutnya itu ya. Oh, habis itu nggak bapain. Iya, kan itu cuma pakai motor biasa. Nih, sampah gitunya. Bisa sih bikin, Pak. Bisa gampang, mana uangnya. Mana uangnya. Hancur aja, Mbak Dewi. Lagi. Nambah-nambah. Lagi. Baru ditambahin, Mbak. Lisis pada. Jadi kayak tadi Mbak Arum bilang, kan lisis pulvernya itu bisa pakai, apa namanya? Reagen-reagen kayak gua dingin dan lain sebagainya itu sudah masuk di situ. Jadi kita tambahin beta mercapto etanol, buat dia bantu pecah proteinnya juga. Nah, kita pakai yang ini, Mbak. Mbak, kan harus berusnya. Oh, oke. Nggak terlalu sempit. Oh, iya, iya. Yang 2 mili ya. Speed maksimalnya berapa? 18 ya? Iya, nggak salah. Ini di sentrimus. Terus, jadi ini kan kita lisiskan, terus nambah-nambahnya kita ambil supernatannya, kita buang peletnya. Sama kontrol juga ya? Iya, sama kontrol. Kontrol negatif kita lakukan sama seperti sampel, tapi blank. Nggak ada isinya. Ini ruangnya kok boleh? Kosong aja atau dikasih NF aja gitu, Mbak? Kosong, kosong boleh. NFB boleh. Tapi biasanya kalau nyamuk sih kita kosong. Tiga menit. Tiga menit. Ini nggak bersuara ya? Bersuara, Pak. Belum. Suaranya. Biasanya sambil nunggu kita siapin cup lagi, Mbak. Dengan kode yang sama buat nanti kita ganti. Kan kita ambil supernatannya, ya. Haki. Mungkinnya untuk mengandat ke bawah, ya. Iya, betul. Belanja. Ibu-ibu rumah tangga. Bukanya. Sini dipencet merah-merahnya itu, Pak. Oke. Iya, diangkat. Nah, sekarang kita ambil pelan-pelan biar ininya nggak kegoyang. Ini yang diangkat airnya. Iya, kepernatannya Pak Betul Habisin Oke, segitu aja gak apa-apa Terus yang dipakai airnya? Betul, airnya Nah nanti habis ini kita masuk ke Binding Binding itu jadi kita nempelin Kalau H-Ethanol Pakai isopropanol Fungsinya buat ngikat si RNA-nya 70 Gak ada kan? H-Ethanol 70% sama alkohol Sama Sama Ya boleh Di sini ada kan ya? Oh ya pakai itu aja Karena kan di lapangan kita Jumlahnya gak segitu Iya betul Oke Kalau misalnya jumlah nyamuknya gak sampai 5 Misalnya Pak, lisis buffernya tadi dikurangin Kalau tadi kan 600 Kalau misalnya cuma 2 2 nyamuk gitu Berarti lisis buffernya 300 aja gitu Oh yang pertama tadi Iya betul Terus nanti Etanol Etanol 70% nya itu sama dengan jumlahnya Misalnya ini tadi 600 dengan 600 Misalnya 300 dengan 300 Gitu Ini namanya mini kolom Jadi yang ini Jadi karena kita metodenya pakai mini kolom Jadi di sini ada filternya gitu Pak Nanti buat nyaring si RNA-nya Z apa aja misalnya Pak Belum Belum Nah ini Sekarang kita Lanjutnya Kita tahap binding Tahap binding itu pakai etanol Atau isopropanol Nah ini kita pakai etanol 70% Nah ini 600 ini Sama dengan tadi lisis buffer kita berapa Kalau misalnya kita nyamuknya kita 1 atau 2 Kan lisis buffernya kita kurangin nih Pakai 300 Berarti nanti etanolnya juga 300 Gitu Menyesuaikan jumlahnya Nah ini kita binding Jadi tambahkan etanol 600 Silahkan lanjut Ada Pak Paket Nah ini selalu Kalau tremor tangannya yang sini Buat nahan sini Pak Nah Jadi kalau kena Oke Iya biar bagi Ini kayak Pak Coba keluarin dulu Pak Ininya Nah ini Coba ngambil lagi Pak Nambilnya yang pertama Pak Ininya lepasin dulu Nah segini aja Nah segini Cuma satu yang stop pertama Nah Cairannya Ulang Pak Keluarin dulu semuanya Pak Ya Terus Pencet Yang satu aja Nah Masuk dulu Ditarik dulu Pelan-pelan Nah sekarang kita cabur Tapi kalau ini nyamburnya Gak di portek Pak Ini aja Apa namanya Invert namanya Biar biar homogen Iya biar homogen Betul Di taik turun Pulak balik Ada ketentuan berapa kali Sampai dia homogen kan Ini kan merah Sama ini ya Sebelumnya Jadi kalau Dia udah kecampur Misalnya lima kali Nah sekarang Kita pindahkan nih Ke kolomnya Ke sini Jadi kita ambil 700 Kita pindahkan ke sini Yang ini Pak Pindahkan 700 Sample Kedalam mini kolom Jadi ini Dipindahkan Ke sini 700 Oke Siap Masukin